Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB Kota Madiun untuk jenjang SMP di Kota Madiun sudah berjalan 2 hari, namun terdapat 6 SMP negeri yang hingga kini belum terpenuhi pagunya. Wali Kota Madiun Maidi melakukan peninjauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Madiun di SMP Negeri 1 Madiun. Dari hasil rekapitulasi sementara, terdapat 6 SMP negeri yang belum terpenuhi pagunya, diantaranya SMP negeri 7, 8, 9, 10, 12, dan SMP negeri 14. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi hasil PPDB setelah hari ketiga pada 22 Juni mendatang. Hal itu agar kekurangan peserta didik di sejumlah sekolah dapat menemukan solusinya. Salah satunya, penyebabnya dikarenakan jumlah kelulusan tingkat SD lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pagu siswa yang tersedia. Dalam kebijakan nanti begini ya, kalau sekolah ini bukan tidak diminati, karena jumlah lulusan SD dengan rombongan belajar, itu banyak rombongan belajar. Kalau banyak rombongan belajar, harusnya rombongan belajarnya itu dikurangi. Apakah jumlah rombongan belajarnya, apakah jumlah pagunya. Kalau rombongan belajarnya 30, biar nanti tidak kurang semuanya, dibuat saja 20. Mampah banyak. Tapi kalau ini memang tidak boleh, ya rombongan belajarnya dikurangi. Nah sekolah itu kemarin kurang, ya sekarang bukanya jangan wolung, bukanya 6 sudah. Sesuai dengan lulusan yang ada. PPDB SD SMP Jalur Dunasi akan ditutup pada tanggal 22 Juni mendatang. Sementara untuk pengumuman bakal dilakukan pada tanggal 27 Juni 2022. Chris Wanto, JTV, Madiul. Sampai jumpa di video selanjutnya.